Halo Sobat Sipil, pada video kali ini kita akan belajar mengenai benefit cost ratio Benefit cost ratio adalah perbandingan nilai ekivalen semua manfaat terhadap nilai ekivalen semua biaya Di sini kita menggunakan kata benefit, bukan profit, berarti ini manfaat, bukan keuntungan Tetapi artinya apa? Kalau keuntungan itu mungkin sudah dalam nilai rupiah Tapi manfaat itu bisa saja dalam nilai-nilai lain yang kemudian kita rupiahkan Sering kita menjumpai ada banyak manfaat yang tidak kelihatan rupiahnya Dan itu kemudian harus kita konversi ke dalam rupiah Misalnya saja pembuatan jalan layang Kalau jalan layang itu bukan jalan layang, tol berarti kan setiap kendaraan bebas Melewati jalan layang tersebut Tidak ada profit yang didapat dari membangun jalan layang tersebut Tetapi ada manfaat Lalu lintas lebih lancar Dan sebagainya Nah itu adalah manfaat Dan manfaat itu kemudian kita rupiahkan Berapa banyak rupiah yang didapat dengan Lalu lintas yang lebih lancar di sana Oleh karena itu biasanya Analisis atau benefit cost ratio ini Digunakan untuk proyek-proyek non-profit Nah perhitungan nilai ekivalen Dapat menggunakan salah satu dari analisis nilai sekarang Nilai waktu yang akan datang Atau nilai waktu tahunan Bisa pakai present Bisa pakai future Bisa pakai annual Silahkan sobat sipil pilih Mau pakai metode yang mana Jadi yang penting Semua arus kas manfaat Semua arus kas biaya Itu ditarik ke nilai ekivalennya Entah itu nilai sekarang Nilai yang akan datang Atau nilai tahunan Kita lihat dulu Kalau misalkan kita hanya punya satu alternatif Alternatif dengan Analisis dengan alternatif tunggal Kriteria pengambilan keputusannya Berdasarkan nilai benefit dibagi nilai cost Benefit cost ratio Kalau didapatkan nanti B per C nya lebih besar Sama dengan 1 Minimal 1 Kalau bisa lebih besar Berarti nilai benefit nya Pasti lebih tinggi Dibandingkan cost nya Jadi kalau lebih besar Sama dengan 1 Berarti alternatif itu layak diterima Tetapi sebaliknya Jika benefit cost ratio nya Atau nilai B per C nya Kurang dari 1 Berarti tidak layak Nah kita lihat contoh Pembelian sebuah mesin Seharga 20 juta Akan memberikan penghematan Pada perusahaan Sebesar 6 juta per tahun Diperkirakan mesin tersebut Memiliki usia pakai 5 tahun Dan memiliki nilai sisa Di akhir usia pakai Sebesar 4 juta Jika pemilik perusahaan Menghendaki tingkat pengembalian Minimal 15% Pertahun Apakah pembelian Mesin tersebut layak Dilakukan Kita gambarkan dulu Diagram arus kas nya Tadi kan pembeliannya Atau beli mesinnya Harganya 20 juta Kemudian Keuntungan tahunannya 6 juta Dan di akhir Usia pakai Akhir tahun kelima Itu ada nilai sisa Sebesar 4 juta Nah kita hitung sekarang Benefit cost ratio nya Benefit per C nya Benefit per cost Benefit nya saya Letakkan di Pembilang Cost nya saya letakkan Di penyebut Jadi semua arus kas masuk Di pembilang Semua arus kas keluar Di penyebut Mulai dari Keuntungan tahunannya 6 juta Ini kan sudah nilai tahunan Ini Kita buat dalam Nilai tahunan Silahkan sobat sipil Kalau mau Buat di present boleh Di future boleh Ini saya buat di annual 6 juta Ini sudah tahunan Ditambah 4 juta Ini kan ada di akhir tahun kelima Kita annual kan 4 juta A per F 15% 5 Kemudian yang Harga belinya 20 juta Ini kita nolkan juga 20 juta ini Adalah present kan 20 juta Mencari A Kalau P diketahui 15% 5 Kita buka Tabel bunga 15% Di bawah A per F Di kanan 5 Kita dapatkan 0,14832 Di bawah A per F Di kanan 5 Kita dapatkan 0,29832 Nah kita hitung ya 6 juta Ditambah 4 juta Dikali 0,14832 Dibagi 20 juta Dikali 0,29832 Kita dapatkan B per C nya Sama dengan 1,105 Lebih besar Dari 1 Nah karena B per C Lebih besar Dari 1 Berarti Pembelian mesin Tersebut Layak Contoh 2 Sebuah perusahaan Sedang mempertimbangkan Untuk membeli Peralatan baru Seharga 30 juta Dengan Peralatan baru ini Akan diperoleh Penghematan Sebesar 1 juta Pertahun Selama 8 tahun Pada akhir Tahun ke-8 Peralatan ini Memiliki nilai jual 40 juta Nah apabila Tingkat pengembaliannya 12% Pertahun Apakah Pembelian Peralatan baru tersebut Menguntungkan Nah ini Contoh yang Pernah kita bahas Di present Future Annual Dan kesimpulannya Selalu Tidak layak Atau tidak Menguntungkan Nah pada Benefit Cost Ratio Juga sama ya Harusnya Tidak layak Kita coba Lihat P2 8 tahun Kita gambarkan dulu Periode Diagram Arus Kasnya Belinya 30 juta Kemudian Tiap tahun Ada keuntungan Atau penghematan Sebesar 1 juta Dan di akhir Tahun ke-8 Ada nilai sisa Sebesar 40 juta Kita hitung Benefit Cost Ratio Kembali Saya menggunakan Annual 1 juta Ini sudah nilai Tahunan Tiap tahun Selama 8 tahun Kemudian nilai Sisanya 40 juta Di sini Di akhir tahun Ke-8 Kita annual 40 juta A per F 12% 8 Kemudian Harga belinya 30 juta Ini nilai P Di cari A 30 juta A per P 12% 8 Kita buka Tabel bunga 12% Di bawah Upper F Di kanan 8 Kita dapatkan 0,08130 Di bawah Upper P Di kanan 8 Kita dapatkan 0,20130 Nah Kita hitung Sekarang 1 juta Ditambah 40 juta Dikali 0,08130 Dibagi dengan 30 juta Dikali 0,20130 Kita dapatkan Nilai B per C Sama dengan 0,704 Lebih kecil dari 1 Karena B per C Kurang dari 1 Lebih kecil dari 1 Maka Pembelian alat baru tersebut Tidak menguntungkan Kesimpulannya Selalu sama Present Future Annual Rate of Return Dan Benefit Cost Ratio Itu akan memberikan Keputusan Atau kesimpulan Yang sama Nah sekarang Kalau kita punya Alternatif Lebih dari 1 Nah perhitungannya Harus dilakukan Secara Inkremental Sama seperti Saat kita Melakukan perhitungan Dengan menggunakan Rate of Return Nah ini adalah Benefit Cost Ratio Dengan incremental Untuk melakukan Analisis Benefit Cost Ratio Terhadap Lebih dari Satu alternatif Harus dilakukan Dengan cara Incremental Seperti pada Analisis Rate of Return Prosedur Prosedur Diperoleh Nilai B per C Kurang dari Satu Maka alternatif Dengan biaya yang Lebih kecil yang Dipilih Jadi sama seperti Di rate of return Kita harus Urutkan dulu Alternatif kita Mulai dari yang Biayanya Pali kecil Kemudian ke Yang lebih besar Lebih besar Lebih besar Kita bandingkan Setiap dua alternatif Yang menang Siapa Kemudian Dibandingkan Dengan alternatif Yang investasinya Lebih besar lagi Demikian seterusnya Nah kita lihat Contoh Contoh tiga Ini contoh Yang kita pakai Juga di Present Future Annual Dan Rate of Return Sebuah perusahaan Akan membeli Sebuah mesin Untuk meningkatkan Pendapatan Tahunannya Ada dua Alternatif mesin Dengan usia pakai Masing-masing 8 tahun Mesin X Dan mesin Y Harga belinya 2,5 juta Yang X Yang Y 3,5 juta Keuntungan Pertahunannya 750 ribu Yang X Yang Y 900 ribu Nilai sisa Di akhir usia pakai Yang X 1 juta Yang Y 1,5 juta Dengan menggunakan Tingkat cokoh Bunga 15% Pertahun Tentukan mesin Yang seharusnya Dibeli Nah kita Urutkan dulu Mulai dari investasi Yang paling murah Kita selalu mulai Dengan Do nothing dulu Ini kan Tanpa investasi Do nothing ini Kita akan Bandingkan Dengan mesin X Nanti Yang menang Siapa Baru nanti Yang menang Ini akan Dibandingkan Dengan yang Mesin Y Baru kita akan Tahu Siapa yang Menang Alternatif mana Atau mesin mana Yang paling layak Yang paling Menguntungkan Nah kita mulai Dengan membandingkan Do nothing Dengan mesin X dulu Nah ini Tabel Incrementalnya Tadi kan Usia Pakainya 8 Tahun Mulai dari Tahun ke 0 Sampai tahun ke 8 Kalau do nothing Berarti 0 Semua Ini yang Mesin X Di awal tahun pertama Kita keluar uang Untuk beli Sebesar 2,5 juta Kemudian dari Tahun pertama Sampai tahun ke 8 Sebetulnya ya Itu ada Keuntungan Sebesar 150 juta Dan di akhir Tahun ke 8 Ada tambahan Keuntungan Sebesar 1 juta Dari nilai sisa Sehingga menjadi 1.750.000 Incrementalnya Kita dapat Dari Arus kas Mesin X Dikurangi Arus kas Mesin Arus kas Do nothing Nah kita sekarang Menggambarkan Diagram arus kas Dari Incremental Di sini Ini kan Minus 2,5 juta Terus 750.000 Sepanjang tahun Sampai akhir tahun ke 7 Di akhir tahun ke 8 Ada 1.750.000 Nah sekarang Kita hitung Dari arus kas Yang sudah kita dapatkan Dari Incremental Di sini Nah baru kita Sekarang hitung B per C Saya di sini Menggunakan Present 750.000 Keuntungan per tahun Dari tahun pertama Sampai tahun ke 8 Ini kita presentkan 750.000 B per A 15% 8 Kemudian Nilai sisanya Di akhir tahun ke 8 1 jutaan Ini kan 1.750.000 Kan dari 750.000 Keuntungan Di akhir tahun ke 8 Dan 1 juta Nilai sisa Yang 750.000 Sudah dihitung Di sini Karena kita Menggunakan N sama dengan 8 Kecuali Kalau kita Menggunakan N sama dengan 7 Berarti di sini 1.750.000 Karena di sini N nya 8 Berarti di sini 1 juta 1 juta Ini dipresenkan 8 tahun Dikalikan P per F 15% 8 Dibagi 2.5 Kita buka Tabel 15% Di bawah P per A Di kanan 8 Kita dapatkan 4,48732 Di bawah P per F Di kanan 8 Kita dapatkan 0,32690 Kita hitung 750.000 Dikali 4,48732 Ditambah 1 juta Dikali 0,32690 Dibagi 2.5 Juta Kita dapatkan Nilainya Sama dengan 1,48 Nah Karena nilainya Ini 1,48 Lebih besar Daripada 1 Tadi kita kan Membandingkan Do nothing Dengan X Do nothing Itu kan Investasinya Nol Yang X Ini investasinya 2,5 juta Nah Kalau B per C Lebih besar Dari 1 Kita akan Memilih Alternatif Dengan Biaya Investasi Yang lebih Besar Jadi Begitu kita Dapatkan Nilai B per C Lebih besar Dari 1 Kita akan Memilih Alternatif Yang Bawah Mesin X Ini akan Lebih Menguntungkan Daripada Do nothing Selanjutnya Selanjutnya Sekarang Kita akan Membandingkan Mesin X Dengan Mesin Y Nah Ini Tabel Incremental Untuk Membandingkan Mesin X Dan Mesin Y Sama-sama 8 tahun Ini yang Mesin X Tadi kan Harga belinya 2,5 juta Kemudian Dari tahun Pertama Sampai Tahun Kedelapan Itu Ada Keuntungan Tahunan 750 ribu Dan Ada Tambahan Nilai Sisa Di Akhir Tahun Kedelapan Sebesar 1 juta Mesin Y Itu kan Harga belinya 3,5 juta Kemudian Keuntungan Tahunannya Dari Tahun Pertama Sampai Tahun Kedelapan Itu 900 ribu Di Tahun Kedelapan Ada Tambahan Nilai Sisa Sebesar 1,5 Jadi 2,4 Nah Kita Sekarang Menghitung Incremental Dulu Incremental Kita Dapatkan Dari Arus Kas Y Dikurangi Dengan Arus Kas X Min 3,5 Juta Dikurangi Min 2,5 Juta Kita Dapatkan Min 1 Juta 900 ribu Dikurangi 750 ribu Kita Dapatkan 150 Ribu Kemudian 2,4 Juta Dikurangi 1,750,000 Kita Dapatkan 650,000 Nah Setelah Kita Dapatkan Angka-angka Dari Arus Kas Incremental Di Sini Kita Coba Gambarkan Diagram Arus Kas 8 Tahun Di Awal Tahun Pertama Ada Minus 1 Juta 1 Juta Kemudian Dari Akhir Tahun Pertama Sampai Akhir Tahun Ketujuh Itu Sebesar 150 Ribu 1,2,3,4,5,6,7 150 Ribu Kemudian Di akhir Tahun Kedelapan Ada Arus Kas Masuk Sebesar 650 Ribu Jadi Jadi Dari Tabel Incremental Di Sini Kita Gambarkan Diagram Arus Kas Kita Dapatkan Diagram Arus Kas Seperti Ini Nah Sekarang Kita Menghitung Benefit Cost Rasionya Ini Diagram Arus Kas Yang Tadi Sudah Kita Gambarkan Di Slide Sebelumnya Sekarang B per C Tiap Tahun Ada Keuntungan 150 Ribu Selama 8 Tahun Jadi Kita Cari Nilai Presen Saya Pakai Presen Disini 150 Ribu P per A 15 Persen 8 Kemudian Di akhir Tahun Ke Delapan Ini Kan 650 Ribu Tadi Sudah Dihitung Yang 150 Ribunya Dijadikan Uniform Series Sisanya Tinggal 500 Ribu Yang 500 Ribu Ini Kita Presen Kan Delapan Tahun 500 Ribu P per A 15 Persen Delapan Dibagi Arus Kas Keluarnya Kan Cuma Ada Satu Disini Satu Juta Dibagi Satu Juta Kita Buka Tabel Bunga 15 Persen Di Bawah P per A Di Kanan Delapan Kita Dapatkan 4,48732 Di Bawah P per A Di Kanan Delapan Kita Dapatkan 0,32690 Kita Hitung 150 Dikali 4,48732 Ditambah 500 Dikali 0,32690 Dibagi 1 Juta Kita Dapatkan Hasilnya Sama Dengan 0,87 Lebih Kecil Dari Satu Ya Kalau Lebih Kecil Dari Satu Kita Pilih Alternatif Yang Lebih Murah Investasinya Jadi Pada Saat Kita Membandingkan X Dengan Y Kita Dapatkan B per C 0,84 Lebih Kecil Dari Satu Kita Pilih Yang Lebih Murah Yang Di Atas Kalau Lebih Besar Dari Satu Kita Pilih Yang Lebih Mahal Yang Di Bawah Yang Duna King Dengan X Yang Bawah X Kalau Kita Dapatkan B Per C Lebih Besar Dari Satu Kalau Kita Dapatkan Lebih Kecil Kita Pilih Yang Atas Yang Lebih Murah Jadi Pada Soal Di Sini Mesin X Adalah Mesin Yang Lebih Menguntungkan Untuk Dipilih Kita Lihat Contoh Empat Sebuah Kontraktor Merencanakan Untuk Membeli Sebuah Alat Berat Tiga Buah Alternatif Dengan Usia Pakai Masing-masing 6 Tahun Tersedia Dengan Persekiraan Arus Kas Sebagai Berikut Ini Alternatif A Di Awal Tahun Pertama Atau Di Tahun Ke Nol Ini Investasinya 200 Juta Yang B 250 Juta Yang C 212 Juta 500 Di Tahun Pertama Yang A 90 Juta Yang B 108 Juta Yang C Masih Minus 15 Juta Di Tahun Kedua Sampai Tahun Ke Enam Yang A Ini 90 Juta Jadi Sama Sebetulnya Yang A Dari Tahun Pertama Sampai Tahun Ke 6 Ini 90 Juta Yang B Juga Tahun Pertama Sampai Tahun Ke 6 Juga 108 Juta Hanya C Saja Yang Berbeda Di Tahun Pertamanya Di Tahun Kedua Sampai Ke 6 Yang C 122 122 122 Nah Dengan Menggunakan MRR 15% Pertahun Tentukan Alat Berat Mana Yang Paling Menguntungkan Untuk Dibeli Nah Sekarang Kita Urutkan Dulu Investasinya Melihat Yang Paling Murah Dunating Kemudian A Kemudian C Kemudian B Jadi Kita Gambarkan Diagramnya Seperti Ini Dunating A Dibandingkan Dulu Dengan A Nanti Yang Menang Akan Dibandingkan Dengan Yang C Yang Menang Dibandingkan Dengan Yang B Dunating Dulu Dengan A Dunating Kan Nol Semua Nah A Tadi Investasinya 200 Juta Kemudian Tahun Pertama Sampai Tahun Ketan Plus 90 Juta Kalau Di Incremental Incremental Ini akan sama Dengan Arus Kas A Nah Kita Gambarkan Di awal Tahun Pertama 200 Juta Negatif Tahun Pertama Sampai Tahun Ke Enam 90 Juta Positif Nah Sekarang Kita Hitung B Per C Ini Diagram Arus Kas Tadi Saya Pindahkan Kesini Sekarang Kita Hitung B Per C Saya Menggunakan Anual Disini 90 Juta Ini Sudah Annual Tinggal Tulis 90 Juta Nah Yang 200 Jutanya Ini Present Kita Harus Cari Annual Jadi 200 Juta Ini Mencari A Kalau P Diketahui A Per P 15% 6 1 2 3 4 5 6 Kita Buka Tabel 15% Di bawah A Per P Di kanan 6 Kita Dapatkan Angka 0,26424 Jadi B Per C Sama Dengan 90 Juta Dibagi 200 Juta Dikali 0,26424 Kalau Dihitung Kita akan Mendapatkan B Per C Sama 1,7 Nah Karena B Per C Lebih Besar Dari 1 Kita Akan Memilih Alat Berat A A Alternatif Yang Ada Di Bawah B Per C Lebih Besar Sama Dengan 1 1,7 Lebih Besar Dari 1 Karena Lebih Besar Dari 1 Yang Bawah Yang Menang Sekarang Yang A Dibandingkan Dengan Yang C Ini Diagram Arus Kas Ini Yang A Kepaksanya Yang Tahun Pertama Dipisah Karena Yang C Ini Beda Tahun Pertamanya Ini Yang A Investasinya 200 Juta Kemudian Tahun Pertama Sampai Tahun Keenam 90 Juta Yang C Investasinya Itu 212 500 Di Tahun Pertama Masih Ada Keluar 15 Juta Di Tahun Tahun Berikutnya Baru 122 500 Kita Hitung Inkremental Jadi Ini Dari Arus Kas C Dikurangi Arus Kas A Min 212 Juta 500 Dikurangi 200 Juta Kita Dapatkan Min 12 Juta 500 Kemudian Yang Ini Min 15 Juta Dikurangi 90 Juta Kita Dapatkan Min 105 Juta Dan Yang Tahun Berikutnya 122 Juta 500 Dibagi 90 Juta Kita Dapatkan 32 Juta 500 Ribu Nah Kita Gambarkan Diagram Arus Kas Di sini Min 12 Juta 500 Di sini Min 105 Juta Kemudian Plus 32 Juta 500 Saya Pindahkan Ke Sini Diagram Arus Kas Sekarang Kita Hitung B Per C Saya Presenkan Semua Mulai Dari Yang 32 Juta 500 Ini Ada 5 Ini Kita Presenkan Presennya Ketemunya Di sini Di awal Tahun Kedua Atau Di akhir Tahun Pertama 32 Juta 500 Dikalikan P Per A 15 5 Ini 1 2 3 4 5 Nilai Presennya Di sini Kalau Kita Presenkan Lagi Ke Awal Tahun Pertama Berarti Harus Dipresenkan Setahun Dikalikan P Per 15 1 Penyebutnya Ini 12 Setengah Juta Sudah Di awal Tahun Pertama 12 Setengah Juta Ditambah 105 Juta Dipresenkan Satu Tahun 150 Juta P Per 15 1 Kemudian Kita Buka Tabel Bunga 15 Persen Di bawah P Per A Di kanan 5 Kita Dapatkan 3,35216 Di bawah P Per F Di kanan 1 Kita Dapatkan 0,86957 Yang bawah Juga sama Kalau kita Hitung Kita Dapatkan Nilai B Per C Sama Dengan 0,91 Lebih Kecil Dari 1 Artinya Alat A Lebih Menguntungkan Daripada Alat C Jadi Kalau kita Dapatkan B Per C Lebih Kecil Dari 1 Yang Menang Adalah Yang Atas Yang Lebih Murah Nah Sekarang Yang A Ini Kita Bandingkan Dengan Yang C Ini diagram Arus Kas Yang A Dibandingkan Dengan Yang C Yang A Tadi Min 200 Juta Dan 90 Juta Yang B Min 250 Juta Dan 108 Juta Kita Hitung Inkremental Ini Dari Min 250 Juta Dikurangi Min 200 Juta Kita Dapatkan Min 50 Juta Kemudian Yang Di Tahun Berikutnya 108 Juta Dikurangi 90 Juta Ketemu 18 Juta Kita Gambarkan Diagram Arus Kas Untuk Inkremental Ini 50 Juta 18 Juta Sekarang Kita Hitung B Per C Diagram Arus Kas Tadi B Per C Saya Pakai Present 18 Juta Ini Yang Annual Saya Cari Present 18 Juta P Per A 15 6 1 2 3 4 5 6 Dibagi 50 Juta Kita Buka Tabel 15 Persen Di Bawah P Per A Di Kanan 6 Kita Dapatkan Angka 3 78 4 48 Kalikan Dengan 18 Juta Dibagi 50 Juta Kita Dapatkan Sama Dengan 1 36 Lebih Besar Dari 1 Artinya Yang Lebih Mahal Karena B Mahal Investasinya B Lebih Menguntungkan Jadi Tadi kan Membandingkan A Dengan B Begitu Kita Dapatkan Nilai B Per C Lebih Besar Dari 1 Maka Yang Menang Atau Yang Lebih Menguntungkan Adalah Yang Bawah Kalau Semua Sudah Dibandingkan Sudah Dianalisis Yang Terakhir Ini Adalah Yang Paling Menguntungkan Sekarang Kita Lihat Contoh Lainnya Tiga Alternatif Mesin Baru Yang Akan Dibeli Direncanakan Dapat Digunakan Selama 20 Tahun Karena Usia Pakai Mesin A Disini Hanya 10 Tahun Maka Pada Akhir Tahun Ke 10 Mesin A Dapat Digantikan Dengan Mesin A Lain Dengan Konsekuensi Ekonomi Yang Sama Setiap Alternatif Tidak Memiliki Nilai Sisa Tentukan Mesin Mana Yang Layak Dibeli Jika Menggunakan MIRR 6% Per Tahun Ini Mesin A Investasi Awalnya 10 Juta Yang B 15 Juta Yang C 20 Juta Keuntungan Pertahunnya Yang A 1 625 Yang B Juga Sama 1 625 Yang C 1 950 950 A Disini Usia Pakainya Itu 10 Tahun Yang B Itu 20 Tahun Dan 20 Tahun Yang C Juga Sama Jadi Yang A Ini Harus Di Ulang Dengan Konsekuensi Ekonomi Yang Sama Asumsinya Begitu Kita Urut Dulu Kebetulan Tadi Kan Besaran Investasinya Yaitu Urut Yang Dari Yang Paling Murah A B Kemudian C Kita Tinggal Menambahkan Do nothing Sebagai Alternatif Lain Disini Do nothing A B Dan C Do nothing A B 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 Yang Menang C Nah Sekarang Kita Bandingkan Do nothing Dengan A Ini Tabel Arus Kasnya Kalau Do nothing Ini kan 0 Terus Yang A Itu kan Di awal Tahun Investasi 10 Juta Dipakai Selama 10 Tahun Tiap Tahun Ada Keuntungan Sebesar 1 625 Jadi 1 625 Dari Tahun Pertama Sampai Tahun 10 Nah Di Tahun 10 Itu kan Beli Lagi Karena Usia Pakainya Cuma 10 Tahun Kita Terpaksanya Beli Lagi Dengan Harga 10 Juta Lagi Kemudian Tahun Tahun Berikutnya Ada Keuntungan Lagi Sebesar 1 625 Nah Kita Hitung Incremental Nya Incremental Nya Sama Dengan Arus Kas A Karena Do nothing Nol Semua Nah Kita Sekarang Menggambarkan Diagram Arus Kas Untuk Incremental Nya Disini Kita Bisa Lihat Di Awal Tahun Pertama Kita Beli 10 Juta Dipakai 10 Tahun Ada Keuntungan 1 625 Kemudian Beli Lagi 10 Juta Ada Keuntungan Lagi 1 625 Ribu Ini Diagram Arus Kas Sekarang Kita Hitung B Per C Kita Pakai Present Disini Nah Yang 1 Juta 625 Ribu Ini Yang Annual Dari Akhir Tahun Pertama Sampai Akhir Tahun Kedua Pulu Kita Present 1 Juta 625 Dikali P Per A 6 Persen 20 Kemudian Investasinya Kita Tau Di Penyebut 10 Juta Ini Sudah Present Ditambah Dengan 10 Juta Yang Kedua Disini Dipresent Kan 10 Tahun 10 Juta P Per 6 Persen 10 Kita Buka Tabel Bunga 6 Persen Di Bawah P per A Di Kanan 20 Kita Dapatkan Angka 11 46 992 Di Bawah P per F Di Kanan 10 Kita Dapatkan 0 55 8 39 9 Dari Dari Sini Kita Dapatkan B Per C Sama Dengan 1 2 Dari 1 625 Dikali 11 46 992 Dibagi 10 Juta Ditambah 10 Juta Kali 0 55 8 39 Kita Dapatkan 1 2 Karena B Per C Lebih Besar Dari 1 Maka Yang Mesin A Lebih Layak Dilakukan Jadi Kita Dapatkan Disini Kan Tadi B Per C 1 2 Lagi Bisa Dari 1 Berarti Yang Bawah Yang Menang Sekarang Yang A Kita Bandingkan Dengan Yang B Nah Ini Tabel Arus Kasnya Ini Yang A Tadi Ini Saya Jumlahkan Yang Di Tahun 10 Dari 1 625 Dikurangi 10 Juta Ketemu Min 8 370 625 Yang Mesin B Investasinya 15 Juta Setiap Tahun 1 625 Sampai Akhir Tahun Ke 20 Kita Hitung Inkremental Ini 15 Min 15 Juta Dikurangi Min 10 Juta Kita Dapatkan Min 5 Juta Di Tahun Pertama Sampai Sembilan Ini 1 625 Dikurangi 1 625 0 Di Tahun 10 1 625 Dikurangi Min 8 375 Kita Dapatkan 10 Juta Di Tahun Tahun Berikutnya Ini 0 Lagi Sehingga Dari Arus Kas Inkremental Di Sini Kita Bisa Menggambarkan Diagram Arus Kas Di Awal Tahun Pertama 5 Juta Di Akhir Tahun 10 Ini 10 Juta Nah Tinggal Kita Sekarang Hitung B per C Di B per C Saya Menggunakan Presen Juga Berarti Yang Harus Kas Ke Atas Ini 10 Juta Di Sini Saya Presenkan 10 Tahun 10 Juta P per F 6 Persen 10 Dibagi 5 Juta Ini Sudah Presen Kita Buka Tabel 6% Di Bawah P per F Di Kanan 10 Kita Dapatkan Angka 0,55 8 39 Dikalikan 10 Juta Dibagi 5 Juta Kita Dapatkan B per C Sama Dengan 1,12 Karena Lebih Besar Dari 1 Berarti Yang B Lebih Menguntungkan Ya Gitu Jadi Begitu Kita Dapatkan Disini B Per C 1,12 Lebih Besar Dari 1 Maka Yang Bawah Ini Lebih Menguntungkan Jadi Yang Menang Adalah Yang B Nah Sekarang Yang B Kita Akan Bandingkan Dengan Yang C Nah Kita Lihat Sekarang Tabel Arus Kasnya Yang B Dengan C Yang B Itu kan Investasinya 15 Juta Kemudian Keuntungan Tahunannya 1 Juta 625 Ribu Yang C Itu Investasinya 20 Juta Keuntungan Tahunannya 1 Juta 950 Ribu Inkrementalnya Kita Hitung Dari Min 20 Juta Dikurangi Min 15 Juta Kita Dapatkan Min 5 Juta Kemudian Dari Keuntungannya 1 Juta 950 Ribu Dikurangi 1 Juta 625 Ribu Kita Dapatkan 325 Ribu Kemudian Dari Arus Kas Inkremental Ini Kita Gambarkan Diagramnya Di awal Tahun Pertama Min 5 Juta Kemudian Di Akhir Tahun Pertama Sampai Akhir Tahun Ke 20 Itu Ada Plus 325 Ribu Saya Gambarkan Lagi Di Sini Diagram Arus Kas Sekarang Kita Hitung B Per C 325 Ribunya Ini Dari Tahun Pertama Sampai Tahun Ke 20 Ini Saya Pake Presen Saya Presen Kan Sekarang 325 Dikalikan Paper A 6 Persen 20 Kemudian Dibagi Dengan 5 Juta Kalau 5 Juta Ini Sudah Nilai Presen Kita Buka Tabel Bunga 6 Persen Di Bawah Paper A Di Kanan 20 Kita Dapatkan Angka 11,46 992 Dikalikan 325 Dibagi 5 Juta Kita Dapatkan 0,75 5 Nah Karena B per C Kurang dari 1 Maka Antara Mesin B Dan Mesin C Kita akan Pilih Mesin B Yang investasinya Lebih Murah Kita Kita lihat Di Di Diagram Pertandingan Kita Di B Dan C Kalau Kita Dapatkan Nilai B Per C Kurang dari 1 Maka Yang menang Adalah Yang Atas Kalau Semua Sudah Dibandingkan Sampai Ke Final Berarti Yang Paling Menguntungkan Untuk Dibeli Adalah Yang B Demikian Sobat Cipil Analisis Benefit Cost Ratio Untuk Mencari Atau Menentukan Apakah Sebuah Alternatif Menguntungkan Atau Alternatif Mana Yang Paling Menguntungkan Yang Biasanya Digunakan Untuk Mengevaluasi Alternatif Alternatif Atau Proyek Non Profit Semoga Bermanfaat Untuk Semua Sobat Cipil Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Isi Di kolom Komentar Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Salam Sobat Sipil